Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabatku dimanapun anda berada di kesempatan kali ini saya ingin membacakan satu kitab yang sebelumnya sudah saya tampilkan sebetulnya yaitu kitab Fathur Rahimur Rahman karya daripada ini ya, Habib Umar bin Abdur Rahman Sohibul Hamra julukannya itu Sohibul Hamra di dalam kitab ini itu gini sahabat ya tepatnya di halaman 43 43 disini dan di halaman-halaman sebelumnya itu ada pembahasan tentang bagaimana kepindahan Syed Ahmad bin Isa sampai beliau di Yaman itu meninggal kemudian yang namanya Ubaidillah itu dikatakan sebagai putranya Syed Ahmad bin Isa yang hijrah bersama beliau ke Yaman kemudian memiliki tiga putra yaitu ini ya Alwi kemudian Basri dan juga Jadid Nah untuk yang Basri dan juga Jadid keturunannya ini dikatakan disini sudah Inkitok jadi sampai sekarang berarti tidak ada keturunannya ya bahkan si pengarang kitab ini pun mengatakan seperti itu Ya Allah alam Inkitok ini dalam artian tidak memiliki keturunan sampai kepada sang pengarang ini atau punya keturunan tetapi dari jalur perempuan itu yang ya itu menjadi pembahasan lain intinya disini dikatakan sebagai Inkitok Inkoto'a Nasluhum Nah untuk keturunannya Upetilah yang sampai sekarang itu dikatakan berangkat dari Alwi Alwi kemudian memiliki putra banyak sekali nah sampailah kepada sang penulis kitab ini ini Habib Umar bin Abdurrahman Sohibul Hamrok kelahirannya tercatat tahun 823 nah kemudian meninggalnya itu ini ya sekitar ya hampir hampir tahun 900-an ya intinya berhidup di abad ke 9 Hijriah gitu nah di abad ini ternyata ada sesuatu yang menarik untuk kita baca dan sekaligus ini juga menjadi pengetahuan bahwa ketika itu di abad 9 sudah pernah ada yang mengatakan bahwa keturunannya ubaidillah itu bukanlah min duriyati rasulillahi sallallahu alaihi wassalam tetapi di dalam kitab ini tentu saja ditangkis pernyataan seperti itu ditangkis dengan redaksi yang ya gimana ya nanti sahabat bisa nilai sendiri disini dikatakan seperti ini nah jadi setelah cerita tentang Syed Ahmad bin Isa dengan itu ya upaidillah dan juga keturunannya kemudian disini ada redaksi dan dari sini jelas jelas bahwa dulu itu orang yang tidak mengakui bahwa keturunan alwi bin ubaidillah sebagai duriyah nabi itu memang ada akan tetapi disini dikatakan sebagai alhasad yaitu orang yang ini apa khasad orang yang dengki dikatakan seperti itu kemudian yang suka memecah belah disyakok 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 itu kan mecah atau berselisih inat itu membantah atau membangkang tidak sependapat lah seperti itu nah ini ada tiga tiga apa ya istilahnya itu tiga justice atau tiga sematan yang sangat ngeri menurut saya karena orang yang tidak mempercayai ini dikatakan sebagai satu alhasad kemudian asyakok dusyakok kemudian dulinat jadi pendengki pemecah belah dan juga pemberun tak atau pembangkang nah ini ternyata maksud saya itu cuma gini sahabat oh ternyata dulu itu sudah ada orang-orang yang mengatakan innahum laisu minduryati fatimata zahra wa innamahum minduryati ali karamallahu wajah jadi sudah ada orang-orang yang mengatakan seperti itu akan tetapi disitu dikatakan sebagai khasad syakok inat kemudian ada lagi walakot a'luma al-ijtira wa aksharul iftira jadi besar keberaniannya macam-macam lah kemudian iftira kedustaannya ini banyak jadi dikatakan pendusta lah dikatakan sebagai orang khasad lah sebagai orang yang penentang lah sebagai ya macam-macam ini adalah sematan-sematan yang sampai hari ini pun digunakan oleh yang kita tahu ketika ada orang yang meragukan seperti kei imat itu dikatakan wah macam-macam sekarang ya ada apa yang ngetren itu begal nasab begal nasab kemudian ada yang bilang gila ada yang gila apalagi kepada keimat itu banyak sekali lah nah ternyata tradisi-tradisi seperti itu bagi orang yang tidak mempercayai sematan-sematan yang kurang baik lah istilahnya begitu sejak abad sembilan itu sudah ada bahkan disini tertulis dengan jelas ya istawla ala dhuni ba'ad dhul hasadi dhushakok wal inati jadi dikatakan disini orang yang mengatakan bahwa bani alwi atau ba'alawi bukanlah nuriyah nabi itu dikatakan sebagai dhushakok inat dan hasad kemudian bahkan disini walakota al-dum al-ijitira waktarul iftira dikatakan pula sebagai sebuah ini ya keberanian yang sangat besar macem-macem rang macem-macem itu dan ya ini apa namanya banyak kedustaannya nah kemudian tentu saja mengatakan seperti itu sang musonev ini bukan tanpa data data yang dimiliki ternyata ya tidak jauh-jauh dari seperti yang sudah-sudah ya seperti karena ada bahutin al-janadi disitu menulis dan lain sebagainya dan itu menjadi pembahasan tersendiri bagi gai imat dan juga lawan diskusi beliau nah ini ini sebetulnya perlu kita memang kaji betul karena kadang-kadang orang itu gini sahabat ya kalau sudah dihadapkan dengan nama ulama itu biasanya langsung kita semacam perasaan ewoh pakewoh kemudian mau membantah nanti khawatir kewalat dan sebagainya nah ini mungkin memang dari dulu ada model-model seperti itu sehingga itu berkelanjutan dan sekarang dari analisanya keimat mungkin ingin menunjukkan sesuatu yang berbeda dari yang saya pahami kok seperti itu dan terakhir intinya seperti itulah ya jadi sematan-sematan seperti ini itu sebetulnya sudah ada sejak era abad ke-9 jadi jangan heran ketika gai imat itu dikatakan yang macam-macam ketika mengatakan innahum laysu minduryati fatimata zahra seperti itu wallahu a'lam biswab ihidina surat al-mustaqim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih